Bagaimana caranya memulai bisnis padahal saya tidak berasal dari keluarga atau keturunan pebisnis? Cara mulainya, dihapus pendapat itu. Karena berpendapat bahwa kita bukan pebisnis adalah sudah halangan pertama. Tapi pertanyaan saya gini, kalau orang bakat terima uang bisa berbisnis nggak? Sangat bisa, bakat terima uang. Dan jadi konsep mengenai diri yang bukan pebisnis harus dihapus dulu. Bisnis itu, sederhananya ini, tentang menerima uang lebih banyak daripada kita mengeluarkan uang. Itu bisnis. Kita tidak bisa sukses, tidak bisa kaya kalau uang yang kita terima lebih besar daripada yang kita belanjakan. Uang yang kita terima lebih kecil daripada uang yang kita belanjakan. Jadi konsepnya sederhananya adalah buy low, sell high. Beli lebih rendah, jual lebih mahal. Terus bilang, tapi kalau kulaannya sudah mahal bagaimana? Jangan kulaan di tempat itu. Atau kalau terpaksa kulaan dengan harga lebih mahal, jual lebih tinggi. Gede. Satu konsep bisnis yang paling sederhana, yang bisa kita lakukan, siapapun, adalah bisnis yang dimulai dengan dua kata. M dan E. Me. Semua bisnis itu me. Dan di setiap me ada uangnya. membersihkan, membersihkan, mengangkatkan, menghilangkan. Jangan menghilangkan orang, tapi menghilangkan jerawat, menghilangkan noda. Lihat itu. Menambahkan, mengurangi. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu demikian banyak, me, jangan kecil hati. Tinggal tulis saja semua yang, ini yang saya lakukan dulu waktu masih muda sekali memulai bisnis dulu. Saya tulis semua yang me. Lalu saya tulis gini. Yang plus, ini yang dimana saya kuat di situ, plus. Me apa, oh ini aku lebih kuat, plus, plus. Nanti kalau sudah ketemu yang plus, 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 kelihatannya di situ nih. Me-nya. Nah, saya lakukan banyak hal. Oke, saya bekerja, saya mulai dari tukang potong rumput, tukang cat rumah, saya tukang bersihkan dapur di restoran, tukang pelantai, itu yang saya pernah lakukan. Tukang lap meja di restoran besar, saya sudah lakukan itu. Kemudian jadi pelukis, me, lukis. Saya jual lukisan saya pertama kali, kalau nggak salah di Amerika dulu, 780 dolar. Lukisan pertama saya terjual di Chicago waktu saya SMA di sana. Me, saya lakukan semua sampai akhirnya menjadi bangkir. Taunya, saya menasehati. Lihat tuh, motivator. Sebelum itu apa? Saya menasehati bisnis, saya dulu konsultan bisnis. Selepas dari perbankan, saya membangun karir sebagai penasehat. Mengkonsultasikan sistem, kepatuhan pada ketetapan perusahaan, pada arah perusahaan. Menyemangati para pemimpin untuk tidak menyiksa bawahannya, tapi mengangkat mereka menuju ke arah yang tepat. Me, 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 ternyata semua itu adalah natural procession. Prosesi alamiah dari orang yang sibuk. Yang lebih mudah, adik-adik saya di sana. Kan kurang sibuk, loh. Kurang sibuk, kurang ketemu banyak orang. Ketemuan kurang melakukan kepekerjaannya itu-itu saja. Dari hari ke hari, bagaimana bisa tumbuh me-nya. Jadi orang-orang yang sibuk, itu ditambah dengan bakat pembosan. Sudah tahu bahwa saya pembosan, ya saya pembosan. Itu sebabnya saya tumbuh. Karena begitu sesuatu saya kuasai, saya sudah tahu saya tidak akan pelajari lagi. Saya tidak akan lakukan lagi. Pindah. Lakukan sesuatu yang baru, coba, dalami, dapatkan keahlian dari orang lain. Ahli. Pindah. Mana bisa saya jalankan program di televisi 10 tahun, kalau saya tipe yang setia pada satu ilmu. Setia pada satu bidang. Me. Pertanyaan saya sekarang, Anda sudah me berapa banyak? Di dalam yang Anda lakukan itu, loh. Sudah me berapa banyak? Nah, banyak orang bilang, Pak, pekerjaan saya rutin. Day in, day out. Nine to five ini. Ya, pertanyaan saya adalah, Waktu Anda sendiri di dalam perjalanan dari rumah ke kantor, pikiran Anda sibuk me apa? Me apa? Saya tidak ada hari santai, karena saat santai pun, saya siapkan blanks, ini blanks, untuk meme saya, untuk nasihat-nasihat saya. Me. Jadi me itu bukan harus mencangkul, menggalim. Tidak. Waktu diam pun akan banyak ada me yang kita bisa lakukan. Nah, jadi untuk memulai bisnis, nasihat pertama dari saya adalah, aktifkan me di dalam mentalitas Anda. Betul Anda melakukan satu hal, tapi pikiran Anda me, me yang lain. Gitu. Karena, pikiran yang sibuk, a busy mind is a beautiful mind. Itu, pikiran yang sibuk itu pikiran yang cantik sekali. dengannya, bisnis itu, adalah terbukanya, tangan, mental, untuk menerima berkah dari Tuhan. Itu bisnis. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan yang me, me, me tadi itu loh, doa kita hanya diberikan melalui gaji. Kita berdoa. Coba sekarang pertanyaan, sebelum saya tutup. Pertanyaan saya ini, sahabat-sahabat saya yang bekerja sebagai karyawan, apakah cita-cita Anda yang besar itu, bisa dibiayai dengan gaji itu? Tidak. 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 Ya, pasti. Oke. Kemudian, itu gajinya ya, sekarang pertanyaannya. Apakah cita-cita Anda, bisa dicapai, melalui pekerjaan Anda? Tidak. Kalau tidak, berarti kan pekerjaan lain, bidang lain. Terus, terus kenapa, you menuah di situ? Nggak ada pilihan. Nanti dulu, nggak berani milih, nggak percaya kepada rahmat Tuhan, rezeki Tuhan tersebar di muka bumi, dan you berharap di situ, saya sulit menutup pembicaraan ini, karena ini sambung terus, saya tutup aja ya, ini. Saya tutup, meskipun nanti ini jadi topik lain. Kan orang Jawa bilang, Rimoeng Pandum, terimalah pemberian, syukuri pemberian, udah jangan mengeluh, kalau sudah di pemberian. Nih ya, syukurilah pemberian, kalau sudah diberi. Tapi berdirilah di tempat yang pemberiannya besar. Bersyukur dikasih, bersyukur di sini, tetapi pemberiannya kecil. Ya, memang harus disyukuri, tapi kenapa juga pindah ke situ? Pindah ke situ, melakukan ini, oke, Pak, tapi tangan saya, kan cuma dua, tangannya dua. Betul, kalau mintanya begini, dapatnya sedikit. Tapi kalau begini, begini, kalau nggak sabaran kan begini. Jadi kalau gitu, cepatkan perubahan menuju yang Anda inginkan, bangun meh, meh yang banyak, walaupun tetap melakukan satu meh, tapi pikiran Anda harus meh yang aktif. Betul.